Longsor tebing menerjang kawasan Garut, Jawa Barat. Terjangan longsor yang menggulung sebuah tempat penggilingan padi terkam kamera amatir warga sehingga membuat panik masyarakat yang menyaksikan bencana. Inilah rekaman amatir warga saat bencana longsor menerjang kampung sawah Jalan Desa Cipang, Ramatan di Kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat. Longsoran berupa material lumpur membawa pepohonan bahkan menggulung bangunan penggilingan padi milik warga. Longsor juga merusak jalan lingkungan yang menghubungkan Kecamatan Banjarwangi dan Kecamatan Cikajang dengan lebar 15 meter. Badan penanggulangan bencana daerah memastikan tidak ada korban jiwa ataupun rumah rusak berat akibat longsor ini. Panjang tebing yang longsor diberkirakan 50 meter dan merusak satu bangunan penggilingan padi milik warga dan area pertanian seluas 1 hektare. Meski jauh dari pemukiman, namun terdapat 5 rumah warga yang terancam longsor susulan. Mereka yang terancam untuk sementara diimbau waspada karena cuaca buruk masih menerjang kawasan Garut.